Welcome back to my channel Oke guys, kamera gue hampir mau mati Itu udah hampir 30 detik 30 menit, anjir Udah, yo guys, langsung aja kita nge-record Lagi, baru 1, 2, 3 Oke Ini dia videonya, kita mulai lagi dari awal Karena tadi gue gak ngeliat Bahwa Kamera gue mau mati Udah yang komen bocil-bocil gitu kan Komennya tuh no kid Cuman pas liat profilnya Bocil, bocil efek Bocil Bocil, bocil emang Bocil tiktok Jadi semalam aku kan ke wargop ya Wargop dia diket rumahku Nah, terus aku lagi ceritain Si katakan sama ceng gitu Berdua sama dia di kosan Dia ceritain Terus ada anak muda Dua cowok Terus aku giniin dong Eh, BTW lu kenal sama yang gue ceritain Siapa maksudnya kak? Kata dia kan gitu Ini yang sih kata Oh, dia tau Kata dia gitu Tau di tiktok doang Oh, kirain gue nih temennya Terus temennya nyeletuk tuh Temen yang nongkrong disitu Pas aku tanya kayak gitu Lagi dia ngapain sih Segala viral gitu katanya Viral lo di tiktok lagi Kecuali viral lo di Jai sombong Bersyukur lah dari tiktok lo bisa lari ke instagram Tiktok sekarang Sosial media Nomor satu juga ya Kalo sekarang jarang Karena Di sana tinggal saudara Nenek udah marun Di sana Sawah mah masih ayah Katak tinggal dimana sih katak Comment dong katak tinggal dimana Gue kagak tau Nanti gue cari google deh Ya biarin Kita cukup liatin aja Setelah mbizer dimana Sampai mana dia Melakukan caranya Melakukan akal-akalannya Pacarannya sih lumayan lama Tapi nikahnya cukup bertahan Sebulan saja lah Iya nikahnya setelah pisangan yang pertama Iya aku yang disangka Prensiktif Sedih banget Ketarannya udah sih Nggak usah disi pick up gitu Gue agak keganggu sih kalo dia ngerokok Nggak aku bukan lulusan bijer Oh dia bukan lulusan bijer SMA di negeri Bukan STM Dia bukan Negeri sebelas Tangsel Bangun jelas Awah ayah kene Ayah Aduh kaya 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 apa tuh Pacaran Sengah Bertaun Tahun 8 bulan 7 bulan gitu Wih lama juga Seharusnya Udah saling ngerti karakter sih Kalau ini konten pace Jadi itu dia Yang main akustik Di Mana Sampai Keren Oke Di video ini Menyatakan Kalau yang salah sih Ini Kata Bizer Dia nggak lebih Ngebahas Ini sih Bocol-bocol Tiktok Tapi karena Bocol-bocol Tiktok Semua orang bisa viral Menurut gue sih Menurut gue Dia bukan Nyari panggung kan Kalian yang Kepo-kepo Sampai nyari-nyari Akun mantannya Lagian kenapa Juga kalian Nyari-nyari Kalian yang nyari Kalian yang penasaran Juga gimana sih Ya itulah Netizen tuh Biasa nggak bisa disalahkan Kali dikasih deh Biar nggak makin Ngasih panggung Yuk Ditunggu kvalifasi Tapi Nggak akan selesai-selesai Kalau kvalifasi Terus Next Jadi Awalnya tuh Kita kenal 2017 Jadi Sama-sama Saling tahu Nama doang Tapi nggak pernah ketemu Dan terus dia DMku Di IG Tapi aku nggak bales Terus dia Ngechat Aku di Facebook Aku nggak bales Itu kan Masih jaman-jaman Main Facebook Ya Terus pas 2020 Tuh aku ngecek DM DM IG aku Lah kok ada Ini Terus aku ngeliat profilnya Oh dia Yang namanya katak Gitu kan Penasaran tuh Aku Aku follow Itu BTW Eh dia ngebales SG aku tuh Abis aku follow Dia ngefallback Dia bales SG aku Kayak Emot 100% Gitu Terus abis itu Aku bilang Oh iya BTW Lu pernah Nge-DM gue Ya Kataku Gitu Tadi Emang iya Gitu Udah Kayak gitu Lanjut-lanjut Deket Mantap Pas siap Banyak miser Deketin Ceweknya Boleh juga Sumpah ya Kalau masih Megang IG yang lama Aku bahas Banyak banget Bukti Cuman Sayangnya Sudah dijual Jual Jual gak Tijenya Anjay Selepra Yang sebelumnya Pisah Karena Yang sebelumnya Siapa Apa dijual Gak tau Aku gak boleh Disuruh Megang IG Itu 40k Dijual 2 juta Doang Tapi aku Gak Gak makan Duitnya Sama sekali Aku bagi dua Sama dia Dan dia Megang Sejuta Dia bagiin Ke Anak-anak Gatim Aku juga bagiin Gitu Si uangnya Buat dipakai Itu Bukan dipakai Diri sendiri Engga Udah gak Kontakan Engga aku Blokir Oh my god Iya Main tangannya Pas Danika Sih Di Pas Pas dia Jemput Aku di Bogor T Kita naik motor Sama dia Terus di jalanan Sampai diliatin Orang-orang Tau Dikira Aku kenapa Sama dia Orang-orang Juga gak ada Yang berani Misain aku Sama dia Mungkin orang-orang Juga tau Kali ya Ini udah Suami istri Ini salah Suaminya Gitu Gitu Kali ya Gak jadi Cuman bisa Ngeliatin doang Orang-orang Yang ada Di jalanan Itu Gue agak percaya Sih kali ini Sama ini Yang kebohor Ini Kayaknya Sama sih Katak Bizer Gak diceritain Cuman ini Gue agak percaya Kalau dia mau bohong Dia ada Nyatain bukti palsu Kedua Terus Dia punya cerita Masyarakat sana Gak boleh misain Maksudnya orang-orang Di sana Gitu kan Agap saya Sih gue Kalau ini Agap saya Ini Terus Pas di motor Aku di jambakan Di motor Aku lagi nangis 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 Terus Kata dia Nih Gue ngebut Gue pengen Tau Gue ngebutin Gue Serem juga ya Karakter katak Ini karakternya Kebongkar Ini Ini Gue agak percaya Malah Agak percaya Sama dia Awalnya Gue kira Bener-bener Dia flag Fitin Tapi Denger cerita Dia Dengan Cara mata Dia ngejelasin Dengan Dia kevarian mata Gue jadi Kayak Percaya sih Giliran katak Luda viral Baru ngongkit Manusia Udah Jangan Di ngongkit-ngkit Lagi ya Mas lalu Biar berlalu Jalan-jalan Serang aja Bener sih Tapi Dia Parah sih Akhirnya Dibongkar Sama dia Harusnya Yaudah Gitu Udah Cere Orang-orang Juga Gak ada Yang berani Misain aku Sama dia Mungkin Orang-orang Dibetau Kali Ini Sudah Suaminya Begitu Kali Kira Cuma Bisa Melihatin Orang-orang Yang Ada Di Jalanan Itu Terus Pas dimotor Aku Dijambakan Anjai Di motor Aku Nangis Nangis Terus Kata dia Nih Gue Ngebut Gue Pengen Tau Gue Gue Ngebutin Gue Tabrak Tabrakin Gue Pengen Tau Siapa Duluan Yang Mati Kata Dia Gitu Aku Bilang Yaudah Yaudah Tabrak Tabrakin Aja Karena Aku Gak Takut Kan Seolah Kan Kita Umur Kita Udah Ada Yang Atur Ya Walaupun Meskipun Kita Kecilakan Tapi Kita Masih Dikasih Umur Panjang Sama Allah Suka Preman Bengsek Yang Mas Scorpio Jadi Itu Catan Itu Yang Ada Di Konten Pace Dijadikan Senjata Sama Dia Dan Yang Aku Dijemput Sama Cowok Itu Dijadikan Senjata Sama Dia Pacek Itu Yang Mana Sih Coba Stek Gue Pacek Yang Mana Dia Percaya Dia Gak Mati Ya Karena Dia Percaya Sama Hal Yang Gitu Padahal Kalau Dibilang Kebal Kita Nggak Tahu Ya Soalnya Kan Semua Atas Izin Allah Itu Bukan Kebal Kali Dia Mas Dikasih Selamat Oke Udah Lau Macem Pace Tienes Bukan Pace Anak Buah Dia Oh Anak Buah Dia Kukira Yunus Pikiran Sama Sini Cukup Sopat Aja Bener Atau Ganya Turis Ya Betul Ya Aku Cuma Mengutarakan Apa yang Aku Rasain Nggak Seperti Apa yang Kalian Kira Aku Capek Tau Nggak Sini Dikatain Ini Itu Makanya Aku Speak Up Karena Netizen Nih Gue Sering Bukan Fyp Nyesel Mantan Katak Bizer Nyesel 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 Speak Up Karena Dia mulai Ratifikasi Kalian Karena Kalian Sering Nyesel Mantannya Yang mana Pengen Nyari Tau Akhirnya Ya Mungkin Katak Sendiri Juga Kelepasan Ngebahas Dia Dan Akhirnya Dia Juga Nggak Terima Akhirnya Nggak Mungkin Lagi Karena Dia Dibilang Play Victim Tapi Kalau Dengar Situ Tadi Aku Percaya Karena Karakter Katak Itu Bisa Dilihat Dari Pergaulan Dia Karakter Terbentuk Dari Pergaulan Ibaratkan Lo Baru Lahir Diajarin Cara A Pasti Bakal Ikut A Sedangkan Kalau Lingkungan Juga Diajarin B Bakal Ikut Lingkungan Itu B Gitu Gitu Paham Maksud Gak Paham Sama Kalau Gitu Gue Gak Paham Coba Otak Gue Pengen Ngomong Gitu Aja Gitu Berdoa Aku Sih Doanya Baik Baik Selama Ini Sama Dia Dia Mau Menjelakin Aku Gimana Aku Tetep Berdoa Yang Baik Baik Karena Kalau Kita Berdoa Yang Baik Baik Untuk Orang Yang Udah Ngezolimin Kita Doa Itu Pasti Berbalik Ke Diri Kita Enggak Aku Ngetemenan Sama Sisi Pertanganan Halo Happy Birthday Buat Raina Semoga Panjang Umur Sehat Selalu B B Tau Ini Tersep Mereka Kalau Ngetekin Orang Orang Gue Mau Baca Komen Sekarang Dahlah Sudah Terbiasa Kalau Salah Satunya Ada Yang Naik Pasti Yang Satunya Bikin Drama Anyi Jadi Itulah Dewi Kau Tau Aja Sih Ngebongkar Drama Orang Guys Jangan Nyalahin Antara Pihak Cewet Pihak Cowel Karena Kita Tidak Tau Cerita Sebenernya Yes Yesterday Yang Pening Terkata Katak Udah Gue Ulesan Masa Lalu Yaudah Bocil Nih Bocil Nih Konsultan Resmi Jelkarta Bocil Nih Gue Penasaran Anjir Oke Gue agak skip dulu Ya Biar kita Nggak Bosen Itu Bocil Bocil Dong Gue Ada Kayak Konsultan Resmi Jekafra Pas Ngeliat Begini Begini Orang Gede Ya Gila Bocil Bocil Nah Ini Oke Aduh Nggak Ada yang berani Misalkan aku Sama dia Mungkin orang Mungkin orang Kita lanjut Ya Orang tua Mantan Katak Ikut Berbicara Klatifikasinya Wow Agak Sedikit X-ray Nanti Nanti Orang Tua Tua Kalau Dia Emang Udah Nggak Suka Udah Ngan 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 Kita Nih Ngan Teng Kesini Tulangin Ngan Tulangin Anak Kita Gimana Caranya Nih Ngomongnya Gue Tama Orang Tua Gue Tua 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 sih sih orang tuanya bohong parah banget tapi orang tuanya berani ngejamin mana buktinya itu adalah kayak kunci dari sefakin kalimat katak oke jadi yang salah enggak kita nggak boleh nyalain siapa-siapa ya guys karena gua juga nggak akan tahu gua cuma tahu dari klarifikasi si A nama dia siapa sih Oke hajat Hai ini terharu ya ada yang nelfon ya orang tua gua kan hitipin di ke dia gitu disuruh jagain gua gitu gimana dia bisa enggak ngejagain gue nyata nggak bisa ngejagain gua dengan cara yang nggak wajar gitu lagi kalau misalkan misalkan nih diajak misalkan mesin kelimaian enggak selamanya di yang terselah selamanya di yang terselah enggak jadi yang terselah jadinya begitu karena shopee nih iya udah habis ya kalau di video ini kayak terus efekin sih semua apa yang katak bilang oleh victim dengan orang tua oke kayak gini udah biasa ya guys ya kalau ada yang lagi naik pasti ada aja yang ngukit masa lalu eh bener loh harum pinter loh bener sih siap-siap nanti Bang katak akan like tiktok membongkar semuanya udahlah diemin aja dia nyari panggung sekarang katak udah naik apa urusannya bang masa lalu hampir klarifikasi ngejek ngejekin oke bener sih jadi ini klarifikasinya ya ini bener-bener panjang ya guys ya huh ini gila-gila-gila hampir satu jam buat klarifikasi si mantan istrinya katak dan disini gua belum dapat informasi kalau si katak bakal klarifikasi sih kita nggak nentang nanti klarifikasi Bang katak bakal kayak gimana ya guys ya tetap support aja saling kedua sisi eh yang tahu hanya yang di atas yang nggak tahu diam aja parah buat gua aja oke 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 jadi videonya cukup sini aja eh coba tulis lo ngomong komentar gimana pendapat kalian tentang video-video ini aplikasi ketak bener atau si B ini play victim ya guys jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai ketemu di see you again dan ya itu selamat menikmati ya bye bye and see you good bye 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 and see you good bye